Kemelut di Cakrabuana Jilid 15. Purbajaya berdebar memikirkan hal ini. Benarkah Kisunda Sembawa akan membawa pasukan ke Dayo, Ibu Kota, Pajajaran? Betulkah Pakuan akan diserbu? Siapa yang akan menyerang, jelas bukan Karben namun mereka terkesan amat membutuhkan bantuan Karben. Atau dengan kata lain, serbuan kepakuan harus dilakukan Karben sehingga Karben yang bertanggung jawab namun mereka berdua yang memetik keuntungannya. Benarkah begitu cita-cita mereka? Mereka? Siapa pula yang dimaksud mereka ini? Benarkah hanya Kisunda Sembawa dan Raden Yudhakara saja? Bila menyimak percakapan mereka, sepertinya hanya Kisunda Sembawa tokoh utamanya. Namun Raden Yudhakara pun sepertinya memiliki cita-cita pribadi yang sama pula. Di saat dalam keadaan mabuk berat seperti ini, Raden Yudhakara terus mengoceh membuat hati Purbajaya terkejut. Hahaha, dasar dungu. Cobalah lihat, siapa penguasa sebenarnya? Hahaha celotehnya lagi. Saking mabuknya, akhirnya Raden Yudhakara tak sanggup berdiri lagi. Dia ambruk di tengah jalan. Purbajaya hendak mencoba membangunkan tubuh pemuda itu, ketika secara tiba-tiba ada desiran angin di hadapannya. Dan dengan terkejut Purbajaya melihat ada seseorang berdiri di sana. Dia seorang lelaki tegap, berdiri dengan kaki terpentang lebar. Purbajaya tak kenal, siapa lelaki ini karena cahaya bulan tak sanggup menerangi wajah orang itu. Hanya yang jelas, dia berpakaian jubah dan sorban kepala, seperti biasa dipakai ulama Karben. Siapa Anda Purbajaya bertanya sambil siap-siap menjaga kemungkinan yang tak diharapkan. Raden Purbajaya mencoba tengadah dan coba menyipitkan matanya agar bisa meneliti siapa yang datang. Aku Ranggaguna, jawab lelaki asing itu. Ranggaguna? Aku pernah dengar namamu. Kau adalah murid ki Dharma dan seperti gurumu, kau pun dikejar-kejar penguasa pakuan karena dianggap membangkang dan suka mengkritik Raja, kata Raden Yudhakara dengan suara parau. Purbajaya terkejut dan mengeluh. Kalau orang ini murid ki Dharma pasti akan mengganggunya. Minggirlah, kau pemberontak kata Raden Yudhakara. Tidak disenangi Raja bukan berarti pemberontak sebab aku tetap cinta pajajaran dan akan membela pajajaran, jawab Kira Ranggaguna menegaskan. Purbajaya semakin bersiap untuk menghadapi hal-hal tak diinginkan. Tapi kau sudah ikut agama baru, kan? Betul. Tanda petik. Nah, kalau begitu, mari kita hancurkan pajajaran. Kemudian di atas puing-puingnya kita dirikan kehidupan baru, kata lagi Raden Yudhakara. Kepalanya tak mau diam, mungkin menahan pusing karena mabuk yang berat. Tatanan negeri pajajaran sudah bagus. Kerajaan Sunda yang kemudian berlanjut menjadi pajajaran, telah hidup sejak tahun 669. Kini usianya sudah lebih dari 800 tahun. Tidak mudah sebuah negeri bisa berumur ratusan tahun seperti ini, kecuali punya tatanan yang kuat. Kalaupun sekarang sedang sakit, itu karena para pemegang tampuk pemerintahannya sedang sakit. Orang sakit harus disembuhkan dan bukannya dibunuh atau dihancurkan. Kalau kini pajajaran sedang sakit, maka aku ingin menyembuhkannya dengan tatanan agama baru. Aku ingin agama baru berkembang di pajajaran dan pajajaran menjadi besar karena agama baru ini, kata Kirangga guna panjang lebar. Raden Yudhakara tidak mengiakan atau menolaknya. Yang terdengar hanya kekehnya saja. Bagus juga jalan pikiranmu. Dan aku akan dukung itu asal engkau pun mendukungku. Kau boleh pertahankan pajajaran dengan tatanan agama baru, tapi akulah kelak penguasa pajajaran, kata Raden Yudhakara sambil tertawa-tawa kembali. Pajajaran sudah sakit karena banyak diperebutkan orang-orang penuh ambisi. Engkau akan ku halangi bila berniat menerjang pajajaran, kata Kirangga guna dengan suara mengancam. Oh, begitukah? Aku ingin tahu sejauh mana kehebatan ilmu yang dimiliki murid Ki Dharma ini, kata Raden Yudhakara sambil bangkit namun dengan limbung. Akulah penguasa pembaharuan. Ayo, lawanlah aku tantang Raden Yudhakara bertolak pinggang. Namun hanya satu gerakan tangan kiri, angin deras berdesir dan tubuh Raden Yudhakara terlontar ke belakang, hampir mencapai empat depa, jatuh berdebuk. Pajajaran terlalu besar untukmu. Negeri ini tak membutuhkan orang sombong tapi tak punya kepandayan apa-apa, ej. Kirangga guna. Dan sesudah menatap sebentar, lelaki itu menghilang di balik rimbunya pohon. Purbajaya terpana saking kagetnya. Peristiwa ini begitu cepat terjadi sehingga Purbajaya tak bisa berbuat apa-apa. Kirangga guna sungguh hebat. Raden Yudhakara yang menurut penilaian Purbajaya memiliki ilmu tinggi, hanya dalam satu gebrakan saja tubuhnya terlontar ke belakang bagaikan daun kering tertiup angin. Melihat ini, Purbajaya bergidik. Kalau muridnya saja demikian tinggi ilmunya, apalagi gurunya. Pantas saja di cakra buwana ki Dharma tak punya selera untuk ambil bagian dalam perkelahian. Barangkali pertempuran seru antara pasukan Karbin dan pasukan pajajaran waktu itu, hanya berupa permainan anak kecil belaka dalam pandangan ki Dharma. Purbajaya memburu tubuh Raden Yudhakara dan coba memeriksa kalau-kalau pemuda itu terluka parah. Namun sungguh aneh, tak ada luka sedikitpun di tubuh pemuda itu. Buktinya, Raden Yudhakara sudah bangkit sendiri dan tetap tertawa-tawa. Sialan si Rangga guna. Dia mempermainkan aku di saat aku tak berdaya, celotehnya sambil disambung oleh kekehnya lagi. Kembali hati Purbajaya terkejut. Bagaimana mungkin Raden Yudhakara tidak menderita luka sedikitpun padahal angin pukulan Ki Rangga guna begitu keras? Ini bukan tubuh Raden Yudhakara yang kuat, melainkan Ki Rangga guna pandai mengatur tenaga dalam yang dikeluarkannya. Keras tapi tak memukul. Sungguh hebat. Jarang orang memiliki ilmu seperti yang diperagakan Ki Rangga guna ini. Ayo kita tidur, purba, kata Raden Yudhakara melangkah gontai. Namun ketika tiba di depan pintu, serta merta pemuda itu menendang daun pintu dengan amat marahnya dan daun pintu berantakan. Sialan kau Rangga guna. Kau hina aku. Kau rendahkan Martabatku Aden Yudhakara marah-marah dan menendang apa yang bisa dia tendang. Dia memang marah. Namun dalam kemarahannya ini terselip nada kesedihan yang sangat. Mungkin pemuda ini sedih dan kecewa karena dipermalukan Ki Rangga guna. Purba, jawablah. Apakah aku terlalu lemah untuk menguasai pajajaran? Tanyanya tiba-tiba. Ini mengejutkan Pura Jaya sebab dia tak punya persiapan untuk menjawabnya. Ayo jawab, kalau tidak, kau akan kubunuh teriak pemuda aneh itu. Saya belum punya jawaban sebab saya baru kali tahu kalau Raden punya cita-cita besar dalam menguasai pajajaran. Jawab Purba Jaya tak langsung. Ya, sekarang kau telah tahu. Jadi apa pendapatmu desak pemuda itu? Saya belum tahu kekuatan Raden yang sebenarnya, jawab pula Purba Jaya. Dasar Orang Dungu. Dengarkan, kekuatan itu bukan terletak pada kepalan tangan, melainkan pada isi kepala ini. Jangan kasangka si Rangga guna orang pandai hanya karena dalam satu gebrakan melumpuhkanku. Seekor kerbau pun bisa menubruk mati orang sepertimu, namun tak berarti bahwa kerbau itu punya otak dan memiliki kecerdikan. Makanya engkau harus percaya aku. Apa yang aku pikirkan, tak pernah orang lain pikirkan. Itulah kelebihanku, kata Raden Yudhakara percaya diri. Namun baru saja bicara begitu, pemuda itu segera meraung-raung seperti orang menderita kepedihan yang hebat. Purba Jaya hampir sedikit panik melihat perilaku aneh pemuda ini, apalagi Raden Yudhakara berteriak-teriak sambil menjambak-jambak rambutnya sendiri. Purba Jaya khawatir, orang-orang akan datang kalau mendengar teriakan ini. Namun untunglah, rupanya semua penghuni puri sudah dibius pesta semalam. Semua pulas karena mabuk. Sialan kau Rangga guna edan. Hati-hati kau. Kalau pajajaran runtuh, maka satu-satunya yang pertama aku bunuh adalah hengkau teriak Raden Yudhakara berkali-kali. Purba Jaya tahu, pukulan Kira Rangga guna tidak menyakitkan. Namun penghinaannya itulah yang membuat Raden Yudhakara terlolong-lolong bagaikan serigala disakiti ini. Setelah mengucapkan sumpah serapah kepada Kira Rangga guna, Raden Yudhakara nampak kecapaian sendiri. Lantas dia duduk termangu di lubang pintu dan matanya menerawang entah kemana. Sesudah agak lama, dia tertawa-tawa lagi dan bersenandung dengan suara parau dan perlahan. Kalau tak mendapatkan cahaya matahari tidak apa cahaya rembulan pun. Kalau tak mendapatkan cahaya rembulan tidak apa tanpa cahaya pun. Hidup susah dicari. Dan hidup mudah dicari. Yang susah kalau bertahan dengan kejujuran yang mudah kalau penuh keberanian. Bukan berpikir untuk esok hari namun berpikirlah esok. Sebab yang namanya hidup adalah hari ini. Lantunan itu benar-benar parau dan tak punya nada teratur. Kalau orang lain ada yang dengar, mungkin sudah mual menyimaknya. Purba Jaya pun sebal. Namun dia sudah terbiasa dengan lantunan gombal tak bertanggung jawab secara kemanusiaan ini. Ya, inilah karakter Raden Yudakara. Ambisius dan serba optimis karena segalanya tak perlu dipertautkan dengan harga diri dan kemanusiaan. Lantunan yang tak enak didengar itu kian lama terdengar kian lemah sampai akhirnya hilang sama sekali dan tergantikan oleh dengkurnya. Sungguh hebat, pemuda itu sudah terbebas dari penderitaannya karena dengkurnya mudah muncul. Yang puyeng adalah purba jaya. Betapa sesudah kejadian tadi, hatinya jadi tak tenang. Pertama kali dikejutkan oleh kenyataan kalau tindak tanduk Raden Yudakara selama ini sama sekali tak ada kaitannya dengan kepentingan karben, atau bahkan dengan ambisi yang dimiliki Pangeran Arya Damar, kecuali pemuda ini hanya ingin memanfaatkan kekuatan orang lain untuk kepentingan ambisinya. Dia berupaya dengan berbagai akal dan tipu muslihat agar para pengambil kebijakan di Pakung Wati bisa memutuskan untuk mengirimkan pasukan guna menyerang Pakuan. Dan barangkali dia pun terus memanas-manasi mertuanya sendiri, yaitu Pangeran Arya Damar yang ambisius agar melanjutkan tindakannya dalam menyerang Pajajaran. Hari ini, dia malah memanasiki Sunda Sembawa agar merebut kekuasaan dari penguasa Pajajaran kini. Namun apapun tindakan-tindakannya, kesemuanya pada akhirnya hanya akan dia abdikan buat kepentingan dan cita-citanya sendiri. Sungguh berbahaya orang ini, pikir purbah jaya. Cita-cita apakah ini? Sudah barang tentu cita-cita akan sebuah kepentingan yang menurut Raden Yudhakara disebutnya sebagai rencana besar. Dengan ambisinya yang besar, Raden Yudhakara ingin menguasai Pajajaran. Memang betul ini rencana besar, sekaligus juga rencana gila. Raden Yudhakara ingin menyaingi ambisi siapapun yang tengah memiliki ambisi. Kalau Pangeran Arya Damar hanya punya ambisi meruntuhkan Pajajaran secara militer karena kelak dia menginginkan sebuah penghargaan, Pangeran Suarga hanya ingin menundukan Pajajaran dengan pendekatan agama, maka Raden Yudhakara ingin menguasai Pajajaran untuk kepentingan sendiri. Sungguh sebuah keinginan gila. Pemuda ini tengah bermain api. Bunga api memercik, bahayanya akan munkrat mana-mana. Tapi Raden Yudhakara memang berani menantang bahaya. Dan orang yang berani menantang bahaya karena sadar punya kekuatan. Purbajaya berpikir, bisa jadi benar Raden Yudhakara memiliki kekuatan. Paling tidak, dia punya kekuatan untuk mempengaruhi orang. Pangeran Arya Damar bisa tunduk di bawah pengaruhnya. Pasukan siluman nyirambut kasih yang para anggotanya rata-rata memiliki kepandaian tinggi pun bisa dia pengaruhi. Atau paling tidak, pemuda itu pun pandai bergayut kepada kekuatan lain. Sepertinya dia ingin membantu kekuatan lain untuk ikut mendorong cita-cita orang itu, padahal sebetulnya dia tengah berupaya menggiring orang agar bisa dimanfaatkan untuk ambisi pribadinya sendiri. Begitu hebatnya Raden Yudhakara mempengaruhi orang, sehingga semuanya bisa diakendalikan, seperti kerbau dicocok hidungnya. Purbajaya bingung namun sekaligus juga sebal. Semakin hari semakin kentara, betapa selama banyak mengenal orang, banyak pula perilaku yang diakenal. Dalam urusan pajajaran ini saja, Purbajaya jadi mengenal macam-macam ambisi orang. Taruhlah ki Sunda Sembawa. Hanya karena di akrabat dekat penguasa pajajaran, lantas dia tepuk dada sendiri kalau yang paling berhak menguasai pajajaran adalah dirinya sendiri. Dia semakin bersemangat untuk mensukseskan ambisinya karena ada pihak lain yang mengaku mau melicinkan jalan ke arah cita-citanya. Maka kenalah Purbajaya dengan nama Ki Banaspati. Namun siapa pula dia? Purbajaya hanya diberitahu kalau orang ini adalah tokoh penting di Pakuan. Dia adalah pejabat muhara, petugas penarik pajak, di wilayah timur dan punya peranan besar dalam memakmurkan pemerintahan dari hasil penarikan pajak, padahal wilayah timur pajajaran adalah wilayah rawan karena pengaruh musuhnya, carbon, demikian terasa. Kalau Ki Banaspati sanggup melakukan pekerjaan dengan baik, hanya punya arti dia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk negara. Tapi mengapa tokoh sepenting ini malah mau membantu pihak lain yang ingin merebut kekuasaan negeri? Purbajaya jadi tak mengerti makna hidup. Dalam mengarungi kehidupan ini, sebenarnya apa yang dimaui orang? Di karbun negerinya sendiri, acap kali dan melihat ada orang menjelekan pemerintah karena dia merasa tersisih dan dirugikan kepentingannya oleh pihak penguasa. Orang-orang yang tak puas oleh pergantian agama dari agama lama ke agama baru juga sembunyi di hutan, memisahkan diri dari keramaian dunia, atau memusuhi penguasa yang baru. Mereka mencari bahaya karena berani melawan penguasa. Untuk hal-hal seperti ini, di mana orang bereaksi berpaling kesetiaannya karena merasa dirugikan, Purbajaya bisa memaklumi. Namun perilaku yang diperlihatkan oleh sebagian orang lagi, sungguh Purbajaya tidak mengerti. Taruhlah contoh sikap yang diperlihatkan oleh Raden Yudhakara, Ki Sunda Sembawa atau Ki Banaspati yang Purbajaya belum pernah jumpa itu. Mereka adalah orang-orang yang tengah dipercaya oleh para atasannya dan mereka pun dihargai dengan jabatan tinggi sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya. Namun kenyataannya, mereka sepertinya tengah gelisah dan selalu berkutat memperjuangkan nasibnya dengan melakukan hal-hal bahaya yang bisa merusak reputasinya yang telah ada kini. Kehidupan apalagi yang mereka inginkan, yang menurut penilaian Purbajaya sebetulnya telah mapan ini? Dan ingat mereka, Purbajaya jadi ingat dirinya. Sekarang, di tengah pergolakan ambisi ini, apa sebetulnya yang dikejar olehnya? Keuntungan ataukah bahaya? Tugasnya memang tak pernah berubah, mencoba menyusup ke wilayah kekuasaan pajajaran, yaitu Pakuan, seperti apa yang dia manatkan penguasa karben. Yang jadi atasannya pun tetap tak berubah, yaitu Raden Yudhakara, seperti apa yang dia manatkan pihak penguasa karben. Namun benarkah tugasnya ini mulus untuk kepentingan negara, padahal dia curiga atasannya yang bernama Raden Yudhakara ini telah membelokan tujuan negara yang sebenarnya? Inilah mungkin bahaya bagi dirinya. Belum lagi dia ingat pertemuannya dengan tokoh bernama Kiranggaguna. Orang ini mengakui kendati dimusuhi penguasa namun perjuangannya dalam membela pajajaran tidak akan musnah. Dia akan melawan siapa saja yang diketahui akan mengganggu pajajaran. Pertemuan dengan tokoh ini hanya membuktikan bahwa Kasak Kusuknya Raden Yudhakara ataupun Kisunda Semibawa sebenarnya sudah diketahui oleh Kiranggaguna. Otomatis, keberadaan Purbajaya pun tak bisa mengelak dari incaran bahaya yang datang dari tokoh ini. Rencana penyusupan ke wilayah pusat kekuasaan pajajaran paling tidak sudah diketahui oleh Kiranggaguna. Apakah Kiranggaguna akan menggagalkan rencana penyusupanku pikirnya seorang diri? Purbajaya mengeluh. Bahaya memang mengancam dari mana-mana. Dia tak bisa mengelak dari tugas sebagai penyusus karena selalu berada di bawah ancaman Raden Yudhakara, namun untuk melanjutkan pergerakan pun sudah diketahui lawan. Ya, akhirnya Purbajaya terperangkap di tengah-tengah. Lari dari tugas, dia sulit sembunyi. Pulang ke Karben akan. Dituding sebagai pengkhianat. Begitupun kembali ke Sumedang Larang, akan dipertanyakan perihal korban-korban berjatuhan. Boleh dikata, dari semua anggota mohibah ke Karatuan Talaga yang tak pernah tiba, semuanya telah tewas dan hanya dia sendiri saja yang selamat. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab, padahal kematian semua anggota mohibah tak berketentuan. Mereka tewas oleh kere-kere yang amat memalukan walaupun macamnya berbeda-beda. Melarikan diri ke wilayah Pajajaran? Ah, ini pengkhianatan lebih berat lagi. Kendati orang mengatakan dia punya darah Pajajaran namun Purbajaya mengatakan kalau dirinya adalah orang Karben dan hanya mau mengabdi kepada kepentingan Karben saja. Karben adalah tanah airnya dan Paman Jaya Ratu adalah satu-satunya keluarganya. Tak ada kecintaan lain pada dirinya selain Karben dan Paman Jaya Ratu. Walaupun dia sebal kepada Pangeran Arya Damar, juga kepada Raden Yudhakara, namun Purbajaya tak menganggap bahwa mereka adalah figuong grage. Dua orang itu tak mewakili karakter orang Karben. Hanya yang menyebalkannya, agar dia bisa menempatkan diri sebagai orang Karben, maka dia harus selalu dekat kepada Raden Yudhakara sebab hanya orang ini saja yang bisa melindungi dirinya dari tuduhan sebagai pengkhianat Karben. Purbajaya pun bahkan memutuskan kalau dirinya tak boleh lepas dari genggaman pemuda aneh itu. Purbajaya menganggap Raden Yudhakara ini misterius dan membahayakan Karben. Namun karena ini maka Purbajaya jadi ingin lebih tahu sejauh mana pemuda itu merancang tipu muslihat dalam melicinkan jalan ke arah ambisinya. Kalau ternyata gerakan Raden Yudhakara telah amat mendekati titik-titik rawan bagi Karben, apapun yang terjadi, Purbajaya harus memutuskan sesuatu demi keselamatan negara. Namun tak dibantah oleh hatinya, bahwa Purbajaya ikut kemana Raden Yudhakara pergi pun berkenaan pula dengan kepentingan pribadinya sendiri. Benar atau tidak diak keturunan pejabat di wilayah pajajaran, yang jelas khabar ini amat menggelitik hatinya dan membuatnya merasa penasaran. Ya, siapapun akan merasa punya keinginan untuk mengetahui siapa orang tuanya. Sementara itu, Raden Yudhakara mengaku tahu siapa orang tua Purbajaya. Jadi mau tak mau antara Raden Yudhakara dengannya telah terjalin sesuatu yang intinya saling memerlukan. Purbajaya perlu Raden Yudhakara karena berkaitan dengan penelusuran keluarga, sementara Raden Yudhakara butuh tenaga Purbajaya untuk melicinkan kepentingan politiknya. Purbajaya tak sempat tidur sebab pagi sudah menjelang. Baru saja dia menyelesaikan sembah yanak subuh, seorang prajurit Sagar Rahrang telah mengetuk daun pintu kamarnya. Prajurit itu mengabarkan kalau Raden Yudhakara telah bersiap akan pergi dan mengajak Purbajaya agar berkemas. Benar saja, Raden Yudhakara telah siap-siap. Kali ini dua ekor kuda gagah telah disiapkan Kisunda Sembawa. Aku harap kalian tidak mengalami gangguan di pakuan nanti, kata Kisunda Sembawa mengantarkan sampai halaman rumah. Raden Yudhakara diberi bekal uang logam sepundi banyaknya. Lain daripada itu, Kisunda Sembawa pun membekali sebuah ikatan daun lontar yang diikat pita sutra warah merah. Surat apakah ini, paman tanya Raden Yudhakarta menerima sambil alis berkerut. Ini adalah surat untuk mempertemukan engkau dengan Kibana Sepati. Pejabat ini tak sembarangan terima tamu. Tapi bila dibekali surat dariku, dia akan mementingkannya. Kekuatanmu dan pengaruhmu di pakuan akan berlipat kalau mau berkenalan dengan Kibana Sepati, tutur Kisunda Sembawa bangga dengan nama itu. Walau dengan sedikit kerut di dahinya, Raden Yudhakara menerima lipatan daun lontar dengan penuh hormat. Hati-hatilah. Untuk kesekian kalinya pejabat sagara herang ini memberikan amanatnya. Tentu, saya akan hati-hati, paman. Jawab pemuda itu. Keduanya saling pandang dengan penuh arti. Namun Purbajaya tak memahami arti makna ini. Bisa saja dua-duanya saling memberikan pengertian sama, namun bisa juga masing-masing berbicara dengan maksud sendiri-sendiri. Apalagi isi hati Raden Yudhakara susah diduga. Apa yang dikatakan, belum tentu itu yang dimaksud. Keyakinan Purbajaya terbukti tak lama kemudian. Setelah kuda mereka mencongklang agak jauh dari wilayah kota, serta merta Raden Yudhakara menghancur luluhkan bekal surat yang diberikan Ki Sunda Sembawa. Mengapa kau hancurkan, Raden? Bukankah dengan surat itu perjalanan kita di Pakuan agak lebih lancar tanya Purbajaya tapi dengan nada biasa karena sudah tak heran akan keganjilan jalan pikiran Raden Yudhakara. Ah, aku benci orang bernama Ki Banaspati. Siapapun dia, aku tak mau tunduk di bawah pengaruhnya. Purbajaya termangu-mangu. Jelas di sini, apapun terjadi, Raden Yudhakara hanya inginkan dialah nomor satu. Bukan dia yang memohon pada orang lain, melainkan, orang lainlah yang harus tunduk kepadanya. Raden Yudhakara mungkin punya firasat kalau Ki Banaspati bukan sekadar bertindak sebagai pemberi semangat semata, melainkan jauh lebih dalam dari itu. Barangkali Raden Yudhakara menganggap kalau kehadiran Ki Banaspati tak ubahnya sebagai pesaing yang membahayakan kedudukannya. Perjalanan menggunakan koda tentu jauh lebih cepat ketimbang dengan berjalan kaki. Penagap pun bisa dihemat dengan baik. Oleh karena itu, perjalanan menuju wilayah Tanjung Pura tidak terlalu sulit dan tidak pula terasa lelah. Apalagi dari Sagal Herang menuju Tanjung Pura, perjalanan selalu melalui dataran rendah dan tidak banyak lewat pegunungan. Hanaya saja jalanan pedati di wilayah ini terdiri dari tanah merah dan berdebu bila kemarau seperti ini. Kalau kaki-kaki kuda berlari agak cepat, maka akan menimbulkan debu-debu yang beterbangan di belakangnya. Ketika memasuki kampung di mana ada orang lalu-lalang, Raden Yudhakara tidak mau mengurangi kecepatan lari kuda. Maka tak kaya terdengar sumpah serapah karena debu beterbangan ke wajah pejalan kaki. Pur Bajaya merasa tak enak hati. Namun dia pun terpaksa ikut memacui kuda cepat-cepat takut jalannya tertinggal. Di sepanjang jalan Raden Yudhakara tak banyak berceloteh. Kerjanya memacu kuda keras-keras seperti orang dikejar setan. Mungkin ada sesuatu yang diburu, mungkin juga kesal karena ingatannya tentang kibana sepati. Tidak makan waktu sampai dua hari, kuda yang dipacu cepat sudah tiba di wilayah kerajaan kecil bernama Karawang. Sementara Tanjung Pura sendiri berupa wilayah yang dipimpin oleh seorang kandagalante, pejabat setingkat wedana kini. Tanjung Pura ini memiliki wilayah yang luas. Kesebelah barat dibatasi sungai Citarum dan ke utara berupa lautan perhumaan. Dulu sebelum wilayah pesisir dikuasai Karben, maka pesisir dan laut pun adalah wilayahnya juga. Namun kini, Tanjung Pura hanya punya lautan humah saja dan akan berubah jadi payau dan rawa di saat musim penghujan. Dulu ketika Tanjung Pura masih memiliki wilayah seutuhnya, sungai Citarum benar-benar menjadi wilayah perdagangan air yang amat maju. Hasil dari wilayah selatan, pegunungan, dibawa berlayar sampai ke ujung karawang dan dijual atau ditukar dengan barang dagangan milik bangsa asing seperti Portegis, China, Champa, Kamboja, Madagaskar, Parasi, Parsi, Iran kini, atau negeri-negeri seberang seputar Nusantara. Atau sebaliknya, kaum pedagang di wilayah pesisir mengangkut hasil pesisir untuk ditukar dengan hasil dari wilayah selatan. Sekarang pelayaran di sungai Citarum tidak dilakukan secara utuh. Derasnya dan lancarnya alunan sungai Citarum seperti terputus dan tak sampai menuju wilayah ujung karawang karena garis politik telah memisahkannya. Sampai sekarang, wilayah Tanjung Pura tetap menjadi wilayah panas sebab selalu terjadi tarik-menarik pengaruh antara karbon dan pakuan. Hal ini terjadi karena Tanjung Pura berada di daerah utara yang potensil untuk jalur ekonomi internasional. Pajajaran tetap bertekad agar wilayah ini tetap berada di bawah pengaruhnya. Sementara karbon pun berupaya agar sedikit-sedikit pengaruh yang sudah masuk di wilayah pesisir bisa semakin merembes ke wilayah pedalaman, selatan. Tanjung Pura dan Karawang strategis karena alus sungai Citarum itulah. Sementara sungai lebar itu kini dianggap benteng alam bagi wilayah pakuan. Bila Citarum seutuhnya bisa dikuasai karbon, maka satu benteng bisa ditembus. Sungai Citarum adalah jalur lalu lintas menuju pedalaman. Kalau sungai ini dikuasai karbon, artinya wilayah pedalaman pajajaran bisa dikuasai. Padahal tak mudah menguasai wilayah pedalaman di wilayah barat ini. Itulah sebabnya, Purbajaya dikirim menyelusup ke wilayah barat. Tugasnya adalah membantu para penyelusup yang lainnya agar ikut memboboh wilayah-wilayah pedalaman ini. Namun ketika memasuki wilayah ini, tidak terlihat hal-hal istimewa. Di pasar orang sibuk dengan urusan ekonomi. Mereka mengadakan tukar-tukar menukar barang atau mengadakan transaksi jual-beli bagi pedagang besar yang memiliki persediaan uang logam, baik uang logam Portegis, Cina atau negeri-negeri lain penduduk yang bukan pedagang pun tidak terlihat risau dalam melakukan kegiatan lainnya. Nelayan dia dengan senangnya mengambil ikan di rawa atau di sungai, petani pun damai menanam padi di huma. Mungkin hanya masyarakat yang kenal politik saja yang risau. Mereka menjalani hidup ini dengan penuh was-was dan curiga. Setiap saat mereka mesti bercuriga kepada siapa saja. Bisa bercuriga kepada pedagang yang datang dari pesisir, bisa juga bercuriga kepada nelayan yang mengarungi sungai Citarum, dan menyangka mereka adalah bekerja ganda sebagai matumata. Mereka bercuriga ke sana kemari karena sadar Tanjung Pura dan Karawang seluruhnya sedang dijadikan ajang rebutan pengaruh antara yang tengah mempertahankan dengan yang ingin merebut. Sementara karena wilayah ini amat berdampingan dengan wilayah batas, maka sulit dibedakan mana yang benar-benar penduduk asli dan mana yang datang dari wilayah utara. Mana orang-orang utara yang benar-benar pedagang dan mana pula yang hanya datang karena urusan politik. Penguasa Tanjung Pura tidak bisa bekerja pukul rata, misalnya orang utara tak boleh masuk selatan ataupun sebaliknya. Karena mereka butuh perdagangan, maka hal-hal yang bersifat ekonomi lebih dipentingkan. Dan karena hal ini, nampaknya orang-orang pajajaran tidak bersikap atau berupaya membuat pencegahan, melainkan hanya melakukan tindakan bagi yang terbukti membuat kekiseruhan politik saja. Tentu saja ini amat menguntungkan purbajaya yang datang ke wilayah ini tidak secara khusus. Apalagi bagi Raden Yudhakara yang dikenal sebagai pemuda tukang melancong dan terbiasa keluar masuk wilayah ini. Beberapa pedagang besar yang sempat dia temui di pasar bahkan ada mengenal Raden Yudhakara sebagai kemenakan dari pejabat Sagar Ahrang. Namun demikian, purbajaya harus tetap hati-hati. Toh bagi dirinya, pajajaran adalah wilayah yang baru dikenalnya. Kalau tak perlu benar, dia jarang bicara. Engkau akan ku perkenalkan dengan salah seorang kerabatmu, purba. Kata Raden Yudhakara sambil membelokan arah kuda menuju ke jalan simpang lebih kecil. Jalanan itu penuh bebatuan bercampur tanah merah. Berdebar hati purbajaya. Ini memang janji Raden Yudhakara, bahwa bila purbajaya ikut padanya, maka akan diperkenalkan kepada kerabat-kerabatnya. Siapakah yang jadi kerabatnya itu? Hubungan keluarga sebagai apa dengannya? Purbajaya begitu bergairah untuk segera mengetahuinya. Engkau akan bertemu dengan paman misanmu sendiri. Kata Raden Yudhakara seperti ingin membantu rasa penasaran di hati purbajaya. Maksud Raden, adik ayah handaku? Ya, tidak persis begitu. Namun Kijaya Sena benar-benar merupakan kerabat dekatmu yang tersisa oleh... Tanda petik. Maksud Raden yang tersisa oleh peperangan antara Karden dan Pajajaran, bukan sambung purbajaya karena Raden Yudhakara terlihat ragu-ragu membicarakannya. Benar. Tapi maafkan mertuaku. Gumam Raden Yudhakara tersenyum pahit. Purbajaya menerimanya dengan senyum kecut. Tidak ada urusan pribadi di sini. Mertuaku Pangeran Arya Damar berjuang melaksanakan misi negara dan ayah handamu berjuang membelas serta mempertahankan negeri. Kesalahannya mungkin terletak pada siapa kalah dan siapa menang saja, Raden Yudhakara mencoba meluruskan persoalan. Namun purbajaya masih tersenyum kecut. Bukan saja karena-karena urusan peperangan yang melibat dua negeri yang telah menewaskan ayah handa dan keluarganya, namun juga karena mendengar sebutan mertua yang diucapkan Raden Yudhakara untuk Pangeran Arya Damar. Dia tersenyum kecut sebab dengan demikian, Raden Yudhakara hanya mengingatkan perihal keculasannya kepada purbajaya dalam urusan Nyimas Waning Yun. Ya, bukankah pemuda pecumbu gadis ini telah merebut cintanya Mas Waning Yun dari genggaman purbajaya? Purbajaya berpikir, betapa sebenarnya Raden Yudhakara tak pernah memiliki perasaan bersalah terhadap tindakan apapun yang sebenarnya bisa melukai hati orang. Purbajaya khawatir, kalau orang-orang yang hanya bergelut dengan urusan dan kepentingannya sendiri bisa menguasai dunia, maka isi dunia akan kacau oleh peperangan dan ketidakadilan. Kalau orang seperti Raden Yudhakara diberi keleluasaan berkuasa maka kemelut akan terus terjadi sebab dia selalu tak pernah punya rasa bersalah atas tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Singkirkan perasaan pribadimu. Engkau adalah milik negara, maka hanya negara yang harus engkau pikirkan, purba. Kata Raden Yudhakara memecahkan lamunan purbajaya. Purbajaya tersenyum kecil. Aneh rasanya, orang seperti Raden Yudhakara bisa memberi petua sebagus ini. Namun berbareng dengan pujian ini, hatinya pun merasa bergidik. Begitulah mungkin orang yang tak pernah introspeksi kepada perilakunya sendiri. Karena tak pernah sadar akan kekeliruannya, maka dia tak akan malu-malu memberikan nasihat kepada orang lain sepertinya dirinya orang benar dan tak pernah cacat perilakunya. Purbajaya bergidik sebab orang seperti ini hanya melihat keluar saja. Hanya orang lain yang terlihat banyak kekurangan dan banyak salah sehingga olehnya perlu dikoreksi dan perlu dinasihati, sementara dirinya dibiarkan lolos berbuat kesalahan karena dia tak merasakannya. Mari kita lanjutkan perjalanan, saya sudah terlalu kangen untuk bersuah dengan satu-satunya kerabat saya, Raden. Kata Purbajaya karena hatinya kesal dengan nasihat Raden Yudhakara ini. Jalannya ke arah sini, Purba. Kata Raden Yudhakara membedal tali kekang kudanya. Dia memang belok ke simpang lainnya lagi. Kau nanti bisa bicara banyak. Kau akan tahu siapa ayahandamu, kata Raden Yudhakara di tengah perjalanan. Berjalan beberapa lama melewati tanah luas beralang-alang, maka tibalah di sebuah perkampungan kecil. Disebut kecil karena hanya terdiri dari beberapa rumah saja. Namun yang mencolok, dari kelompok rumah ini ada satu yang terlihat besar dan bagus. Rumah panggung cukup tinggi di sangga kayu-kayu jati pilihan. Atapnya dari rumbia. Di depan ada beranda luas terbuka dan di tengahnya dipasang meja setinggi setengah depa. Purbjaya menduga, rumah besar ini miliki jaya senah yang disebut-sebut sebagai kerabatnya. Untuk masuk ke perkampungan ini mesti lewat lawang kori, gebang, yang kalau malah mungkin ditutup rapat untuk menjaga diri dari gangguan binatang buas ataupun orang jahat. Siang hari ini gerbang terkuak lebar sehingga Raden Yudhakara dan Purbjaya leluasa memasuki halaman. Di sana segera disambut seseorang. Kami mau bertemu ki jaya senah, kata Raden Yudhakara. Kebetulan beliau ada di rumah. Mari saya antarkan, kata orang itu hormat sekali. Purbjaya mau ikut di belakang ketika tiba-tiba Raden Yudhakara mencegahnya. Engkau tinggal dulu di sini, Purba, kata pemuda itu amat mengherankan Purbjaya. Dia berpikir, mengapa pertemuan dengan kerabatnya mesti ditunda dulu. Padahal takkah ada salahnya langsung dipertemukan saja. Sementara Purbjaya berpikir begitu, Raden Yudhakara sudah memasuki halaman rumah besar itu. Engkau bisa duduk menunggu di balap besar, anak muda, kata penghuni yang akan mengantar Raden Yudhakara. Purbjaya yang sudah menambatkan kudanya segera menuju tempat yang sudah ditunjukkan, yaitu sebuah bangunan berupa pasban terletak di tengah tanah terbuka. Orang itu tak berapa lama kemudian sudah datang dan menemani Purbjaya. Engkau datang dari mana, anak muda tanyanya. Tindak tanduknya tak begitu menghormat seperti tadi. Barangkali dia sadar kalau yang perlu dihormat hanya Raden Yudhakara saja. Purbjaya mungkin dianggapnya badega, pelayan, Raden Yudhakara, makanya disuruh tunggu di luar saja. Saya dari wilayah Sagarah Rang, jawab Purbjaya singkat. Dia tadi majikanmu, ya? Benar. Tanda petik. Dia pejabat di Sagarah Rang, ya mana saya tahu. Lo? Saya belum begitu lama mengabdi padanya. Lagi pula, masa seorang badega berani tanya ini itu sama majikan Purbjaya berkata ketus karena jengkel ditanyai saja. Dia memang lagi jengkel. Rasanya tersinggung oleh perlakuan Raden Yudhakara yang tak segera mempertemukan dirinya dengan Kijayasuna, kerabatnya. Bekerjalah lebih lama pada majikanmu agar kau mendapatkan kemajuan, kata orang itu akhirnya. Purbjaya menoleh. Bagaimana bisa bicara begitu? Engkau kan belum kenal majikan saya. Purbjaya heran dibuatnya. Aku hanya bisa duga saja, setiap yang berhubungan dengan Juragan Jayasuna, pasti orang penting. Jadi aku pikir, yang bekerja pada orang penting, suatu saat hidupnya terangkat juga, jawab orang itu. Saya ini kerabat majikanmu, kata Purbjaya untuk menghapus rasa penasaran orang itu. Tapi diberitahu perihal ini, orang ini malah semakin penasaran. Matanya terlihat membelalak. Tahu rasa, kini kau harus membungkukan punggungmu padaku, pikir Purbjaya. Namun nyatanya, orang itu tak mengubah sikap, kecuali rasa herannya itu. Kok aneh? Juragan selama ini tak pernah bilang punya kerabat dari Sagara Herang atau dari manapun juga. Lagi pula, kalau kau benar kerabat Juragan Jayasuna, mengapa tak lantas masuk saja ke rumah beliau? Tahu tanya orang ini menyangsikan sekali, membuat mulut Purbjaya cemberut karena tak dipercaya orang. Kermbali hati Purbjaya jengkel. Mau menerangkan, ceritanya bakal panjang. Lagi pula tak ada untungnya bicara pada orang ini. Aku putra penguasa Tanjung Pura Tandas Purbjaya agar orang itu jadi segan padanya. Namun kembali Purbjaya keceleh. Ketika Purbjaya mengatakan hal ini, orang itu malah ketawa. Jangan ngaco kamu. Keluarga dari penguasa Tanjung Pura tak mungkin keluyuran ke sini. Juragan Jayasuna tak menyukai kandagalante Subangwara, kata orang itu ketawa lepas. Dulu, dulu potong Purbjaya. Orang itu sejenak menatap, tak mengerti ucapan Purbjaya. Maksud saya, saya ini anak kandagalante yang dulu. Dulu yang mana? Sejak dulu sudah belasan yang jadi penguasa wilayah ini, giliran orang itu yang jengkel karena Purbjaya dianggapnya bicara ngawur. Dulu ada kandagalante yang tewas saat diserbu pasukan karben. Nah, kau ingat, kan? Apalagi penguasa yang tewas itu adalah kerabat Kijaya Senat Tandas Purbjaya jengkel. Kerabat? Keheranan orang itu tak bisa tuntas sebab Raden Yudhakarakeburu datang bersama seorang lelaki setengah baya berpakaian jenis santana, golongan masyarakat pertengahan. Yang membuat Purbjaya heran, lelaki itu datang sambil air matu dras bercucuran. Nampak sekali dia ingin dilihat orang kalau dirinya tengah menangis. Di mana kemenakanku? Di mana di akatannya tergopoh-gopoh mendekati Purbjaya? Oh, engkau kah Purbjaya? Benar, engkau rupanya kemenakanku. Purbjaya tak sempat menghindar ketika orang tua itu menubruk dan memeluk dirinya erat-erat. Kau kemenakanku, kasihan nasibmu buruk. Oh, nasibmu buruk. Lelaki itu menepuk-nepuk punggung Purbjaya. Diaki jayasena, pamanmu sendiri, Purbjaya. Berbaktilah kepadanya. Ujar Raden Yudhakara tersenyum tipis. Ada sedikit ganjil memang. Namun apapun, rasa haru ternyata menyelingap juga kesanubari Purbjaya. Betapa tidak. Selama belasan tahun dia hidup, baru kali ini ada orang mengaku keranatnya. Lantas Purbjaya digandeng dibawa ke rumah besar. Itu adalah rumah yang tadi dikunjungi Raden Yudhakara. Ini adalah peristiwa yang mengagetkan semua orang. Maafkan aku kalau kau tak langsung dibawa serta. Aku perlu menjelaskan secara rinci dan hati-hati agar tak mengagetkan dan juga agar kita dipercaya, kata Raden Yudhakara seolah bisa menebak keheranan di hati Purbjaya. Memang tadinya sulit dipercaya. Aku sudah mengira kalau semua handai taulanku tewas dalam penyerbuan itu. Tak diduga masih tersisa kau. Maafkan aku. Kalau tak ada jasa Raden Yudhakara, tak nanti kita bisa bertemu. Kata Kijaya Sena duduk dekat-dekat bersama Purbjaya. Malamnya Purbjaya dijamu besar-besaran. Berbagai makanan dan minuman disediakan sebanyak-banyaknya. Malam itu seisi kampung diundang hadir. Dan Purbjaya diperkenalkan sebagai keturunan satu-satunya dari kandagalan Tesura Manggala yang tewas dalam peperangan melawan Karben, belasan tahun silam. Namun itu adalah peristiwa lama dan anak muda ini tak akan mengutaatiknya lagi, kata Kijaya Sena. Ucapan ini menyerahkan maksud kalau masalah permusuhan dengan Karben jangan dibesar-besarkan. Begitu arti ucapan yang tertangkap oleh Purbjaya. Kijaya Sena ingin masalah dengan Karben ditutup sampai di situ. Sebab kalau dibesar-besarkan, berarti Purbjaya punya niat balas dendam kepada Karben. Dan kalau Kijaya Sena bicara begitu, hanya mengisyaratkan bahwa dirinya telah berkiblat pula ke Karben. Purbjaya tak berarti harus gembira dengan pernyataan ini. Pamannya ini sudah jadi orang Karben, atau sekurang-kurangnya dia adalah orang pajajaran yang hatinya telah berpaling ke Karben. Namun siapakah yang mempengaruhinya? Purbjaya bisa tegar menerima kenyataan ini karena sejak kecil dia hidup dan dibesarkan dengan jiwa Karben. Namun Kijaya Sena tetap berdiri sebagai orang pajajaran. Amat mengherankan, kematian seorang saudara tidak menimbulkan kebencian kepada si penyebabnya bahkan sebaliknya dengan entengnya berpihak kepada lawan. Purbjaya menduga kalau yang mempengaruhi Kijaya Sena ini adalah Raden Yudhakara. Dan kalau benar begini, Purbjaya pun harus hati-hati. Kijaya Sena boleh jadi saudara tapi dalam politik tidak. Purbjaya merasa kalau Kijaya Sena walaupun berkata Karben namun bukan berarti bekerja untuk kepentingan Karben. Purbjaya yakin begitu karena melihat siapa yang berdiri di belakang Kijaya Sena ini. Kebenarannya memang belum tentu begitu sebab Purbjaya baru menduga-duga saja. Namun demikian, Purbjaya akan menyelidikinya. Bila belakangan diketahui Kijaya Sena terseret pengaruh Raden Yudhakara maka Purbjaya harus memperingatkannya. Purbjaya masih sangsi akan kenyataan ini. Benarkah Kijaya Sena ini pamannya? Dia belum sepenuhnya percaya. Sikap Kijaya Sena mencurigakan. Purbjaya pernah memergoki Kijaya Sena marah habis-habisan kepada orang yang pernah ngobrol dengan Purbjaya di saat Purbjaya menunggu saat pertemuan dengannya. Purbjaya teringat, waktu itu pembantu Kijaya Sena heran ketika Purbjaya mengaku kerabat penghuni di sini. Bahkan ketika disebutkan bahwa Kijaya Sena adalah kerabat tayahanda Purbjaya, pembantu itu pun heran. Sepertinya pembantu itu menyaksikan ucapannya ini. Dan Kijaya Sena memarahi pembantu itu karena masalah ini. Kalau kau banyak bicara lagi, kau akan ku bunuh desis Kijaya Sena kepada pembantunya. Purbjaya penasaran melihat peristiwa ini. Maka dia memutuskan untuk menemui pembantu itu. Namun sudah beberapa hari si pembantu tak kelihatan batang hidungnya. Bahkan sepertinya orang itu lenyap di telan bumi karena Purbjaya tidak bisa menemukan di mana dia berada. Purbjaya coba tanya sana sini, tidak seorang pun berkata pernah kenal pembantu itu. Siapa sih namanya tanya seorang pembantu yang sempat Purbjaya tanyai. Ditanya begini Purbjaya garuk-garuk kepala. Dia memang tak sempat mengetahui nama orang itu. Dia bertubuh gemuk, kunisnya jarang dan sudah beruban, kata Purbjaya menjelaskan. Namun yang ditanya hanya mengerutkan alis. Juragan Jaya Sena banyak memiliki pembantu. Kadang-kadang kerja belum begitu lama, sudah minta berhenti. Dengan begitu, kami tak sempat lama berkenalan dengan sesama pembantu, kata orang itu membuat Purbjaya kecewa. Akhirnya pencarian dihentikan. Dia tanya sana sini secara diam-diam karena tak mau dicurigai Kijaya Sena. Namun karena mengambil care seperti itu, maka upaya pencarian semakin sulit. Pembantu yang dia cari, hilang misterius. Namun ini bukan berarti Purbjaya putus asa. Hilangnya si gemuk berkumis jarang itu bahkan semakin menambah kecurigaan di hatinya. Rasanya seisi kampung ini bersikap aneh. Masa ada seorang pembantu yang hilang, seorang pun tak pernah mempertanyakannya. Kijaya Sena punya seorang anak gadis bernama Nyisumira. Gadis ini sudah tak memiliki ibu karena sejak kecil telah ditinggal mati. Yang kaya dimiliki oleh gadis itu malah ibu tirinya. Kata penghuni di sini, bulan lalu Kijaya Sena baru saja melangsungkan pernikahan dengan gadis yang usianya sebaya putrinya. Herannya, Nyisumira sendiri belum mau menikah. Usianya sudah cukup, sekitar tujuh belasan. Padahal di tempat itu, banyak anak gadis usia dini sudah cerai kawin beberapa kali. Dalam beberapa hari saja, Purbjaya sudah kenal baik kepada Nyisumira. Ternyata dia adalah gadis manja. Setiap hari kerjanya hanya ingin dilayani oleh inang pengasuhnya saja. Tak pernah mengerjakan pekerjaan yang bersifat kewanitaan kecuali bermain-main saja. Nyisumira pun banyak temannya, baik sesama wanita maupun kaum pria. Dan nampaknya hubungan di antara mereka terlalu akrab dan hampir tak ada batasnya. Kalau bulan lagi purnama, katanya anak-anak muda di sini senang bergerombol saling bercengkrama.